Halo, kembali bersama saya Ihan Martoyo dari Program Studi Teknik Elektro UPH. Kita sedang ngobrol tentang teknologi-teknologi yang hot. Saya ditemani oleh ekspert kita, Bapak Dr. Henry Uranus dari Program Studi Teknik Elektro. Nah, kita ingin ngobrol soal electric vehicles, mobil listrik terutama, yang sekarang lagi hot ya, merek-merek tertentu, lagi gencar sekali iklannya di pasaran. Sebenarnya, apa untungnya sih Pak Henry mobil listrik dibanding mobil bensin? Ya, keuntungan mobil listrik pertama adalah bagi lingkungan, ya tentu saja. Karena emisi CO2-nya itu kalau listriknya sendiri green, ya emisi CO2-nya boleh dibilang hampir, boleh dibilang nol gitu ya. Itu keuntungan pertama, membantu mengurangi emisi CO2. Keuntungan kedua adalah harga energinya lebih murah. Harga listrik lebih murah daripada harga bensin, katakanlah, untuk pemakaian mobil. Jadi mobil listrik kita adu sama mobil ICE, mobil pembakaran dalam, itu jauh lebih murah mobil listrik untuk biaya energinya, gitu ya. Kemudian mobil listrik itu karena pakai motor listrik, dia tidak menimbulkan suara bising. Sehingga kalau orang membutuhkan kendaraan yang tenang, dia cocok memilih mobil listrik. Dan kemudian teknologi yang ditanam di mobil listrik itu adalah teknologi-teknologi yang mungkin mirip dengan yang kita temui pada gadgets, pada handphone kita. Di situ ada IoT, ada auto parking, bisa dipakai remote, dipanggil, suruh maju, suruh mundur. Kemudian ada banyak perusahaan-perusahaan yang tadinya kita tidak sangka, itu nanti akan masuk ke industri mobil listrik karena aspek IT-nya yang sangat kuat di dalam. Sehingga mungkin satu saat kita akan memakai mobil listrik yang sama dengan merek handphone kita, dengan merek smartphone kita. Bayangkan segala kemudahan yang kita perlu di smartphone itu ada di mobil kita. Itu keuntungannya. Kemudian pemerintah juga memberikan berbagai insentif lah. Bebas bea balik nama, segala macam. Bebas ganjil genap, bebas uji emisi, pajak tahunan jauh lebih murah, dan sebagainya. Buat penduduk Jakarta mungkin bebas ganjil genap itu ya. Jadi sangat menarik. Buat orang tertentu yang kerjanya daerah sana misalnya ya. Dan ini tadi komentarnya Pak Henry sangat menarik karena jalan-jalan kita harus membayangkan mobil listrik itu kayak handphone beroda ya. Karena rupanya teknologinya shifting ya tadinya di teknik mesin, sekarang mungkin lebih banyak elektroniknya karena bahkan mesinnya sendiri jadi mesin listrik begitu ya. Nah, cuma kan kita tahu juga ya, kayaknya sekarang masih adopsi di pasar masih cukup lambat ya, paling tidak untuk waktu sekarang. Itu kira-kira kesulitannya sebenarnya konsumen biasanya berpikirnya apa sih Pak Henry? Ya, kesulitan dalam orang memakai atau penetrasi lah, penetrasi mobil listrik pertama adalah harga. Ya, harga mobil listrik itu relatif jauh lebih mahal daripada mobil sekelas yang, mobil pembakaran dalam yang sekelas gitu. Harga ini terutama ditentukan karena baterai, harga baterai itu masih sangat mahal ya. Dan baterai itu memakan 30 sampai 50 persen dari harga mobil listrik, itu pertama. Kedua, kalau kita pakai mobil bensin kita ngisinya mungkin dalam waktu beberapa menit selesai gitu ya ke pom bensin. Kalau mobil listrik nggak bisa, secepat itu ya. Memang ada yang disebut fast charging, tapi jumlahnya, jumlah mesin charging yang fast itu masih sangat sedikit gitu ya. Dan waktunya boleh dihitung dalam, yang fast charging bisa setengah jam lah. Yang biasa, yang lebih dibawa itu bisa beberapa jam. Kalau charging pakai satu mesin yang dipasang di rumah ya, itu bisa 4 jam ya, 3 jam, 4 jam. Tergantung mobilnya ya, kapasitas baterainya. Bisa juga sampai 6 jam gitu. Sehingga itu menjadi problem tersendiri gitu. Lalu kalau untuk perjalanan jarak jauh ya, katakanlah keluar kota, orang akan berpikir kalau baterai saya habis ngecasnya di mana. Sehingga jumlah mesin untuk charging yang disebut SPKLU itu jadi pertimbangan. Dan sekarang memang jumlahnya masih sedikit gitu ya. Kalau keluar kota, nanti habis di tol, biasanya mudah ngisi bensin. Sekarang cari mesin chargingnya itu nggak mudah gitu. Juga teknologi baterai menurut saya masih akan berkembang. Jadi teknologi yang sekarang mungkin belum ultimate ya, masih akan berkembang. Sehingga charging bisa lebih cepat, kapasitas lebih besar, ukuran lebih kecil, dan sebagainya. Nah, arahnya akan ke sana dan pada saat itu tercapai mobil listrik akan sangat kompetitif dari sisi kemudahan pakai dibanding dengan mobil bensin. Ini sangat menarik, berarti kita memang ada di titik transisi juga ya sekarang ya. Karena walaupun masih ada kelemahan-kelemahan, tapi fast charging itu tersedia hanya seberapa banyak gitu ya. Dan mungkin muncul ide bisnis yang baru juga ya, kalau biasanya kedai kopi temannya jualan buku ya, seperti Max Coffee and Books and Beyond, nanti jualannya fast charging gitu ya. Karena kalau di jalanan jarak jauh, orang sambil ngecharge istirahat 30 menit supaya nggak ngantuk di jalan, nggak bahaya gitu ya. Jadi sebenarnya banyak ide bisnis tinggal memang regulasi pemerintah dan sebagainya apakah menolong kita untuk mengadopsi atau nggak ya. Nah, kira-kira kalau dari sisi regulasi dan ekonomi ya, apa aja yang perlu terjadi supaya adopsinya bisa lebih masif di publik, Pak Hendrik? Ya, memang charging itu sekarang masih masalah, tapi sudah ada apa, bisnis modelnya sudah ada lah ya. Sudah ada perusahaan di Indonesia yang akan menyediakan mesin charging. Mesin charging, kalau katakanlah sebuah tempat parkir lah, tempat parkir, dia menyediakan sekian slot tempat parkir, mau dikhususkan untuk mobil listrik, mau dipasangi mesin charging, itu sudah ada perusahaan yang mempunyai bisnis model semacam ini. Entah dengan cara beli atau sewa, PLN juga sangat welcome dengan ini karena PLN untuk daerah Jawa, Bali, Madura itu oversupply. Energi yang diproduksi melebihi pemakaian kebutuhan cukup banyak, sehingga adanya bisnis penyewaan tempat charging, atau bahkan orang mau nambah daya masang semacam alat charging di rumahnya. PLN sangat welcome, dan sudah tersedia merek-merek mobil listrik yang sudah ada di pasar juga sudah kerjasama, sehingga orang bisa memasang itu. Nanti kita mungkin akan lihat, ya tempat parkir, sekalian Anda bayar parkir, sekalian Anda bayar biaya charging misalnya. Atau kafe, atau tempat cuci mobil, atau tempat orang ngumpul-ngumpul, ya di sana ada bisnis sampingan lah, ya yang bisa sambil charging mobil. Tapi itu antara telur dan ayam, mana duluan kalau mobil listriknya masih sedikit, orang memasang itu mungkin bisnisnya merasa kurang untung. Tapi ya perlahan saya pikir ini akan bergulir, dan saatnya pola hidup akan berubah dengan cara semacam itu sih. Oke, jadi ini waktu yang sangat menarik untuk audiens untuk memutuskan apakah beli mobil listrik atau enggak, terutama kalau ingin mengarungi traffic ganjil genap yang ada di Jakarta. Terima kasih Pak Dr. Henry Uranus dari Prodi Teknik Elektro UPH.